Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel desari Almunium salam sehat selalu Oke teman-teman di video kali ini saya akan memberitahukan cara melobangi sepigot dengan benar agar tidak tabrakan dengan sekurup satu dan sekurup yang lainnya Tentu saja kalian itu tidak ribet ya untuk menggunakan cara ini cara ini sangat gampang guys dengan memotong sepigot dengan tutorial yang kemarin itu di antaranya jumlah 10 sepigot ya dengan ukuran 1 dim dan begini caranya untuk melobangi sepigot pakai mata bor 3,5 dan sekurup 6,3 per 8 ya untuk melobangi sepigot ini saya menggunakan cara saya sendiri ya mungkin kebanyakan orang lain beda dengan cara saya ini mungkin ini cara yang terbaik ya untuk meraih kecepatan dalam pembuatan etalase dan lemari dan sebagainya nah disini saya merobangi sepigot dengan zigzag guys dengan melobangi zigzag agar tidak benturan dengan sekurup satu dan sekurup lainnya ya guys ya ini contohnya ya saya motong dengan baris 10 ya dengan ukuran 1 dim dengan ukuran kotak 2,2 cm 2,2 cm motornya dengan menggunakan kayu dan dan aluminium agar tidak goyang selama sepigot dibor guys oke ini penjelasannya ya guys ya ya ini sepigot satu dan sepigot lainnya itu lubangi zigzag guys kayak begini guys nah ini rupanya panas ya guys ya soalnya sudah dibor ini dalam keadaan panas nah ini ya zigzag ya saya gini ya satu pokoknya larinya itu ke atas ya setelah melobangi di bawah langsung ke atas pojok tapi jangan terlalu pojok agar tidak benturan dengan hulu kotak satu kali satunya untuk yang dipasang ditutup atau di pendril ya guys ya ini ya lebih jelas lagi saya kasih tanda bulpen ya ini caranya begitu sangat mudah mudah ditiru bagi kalian pemula dan yang lama sekalipun juga bisa diterapkan ya kayak gini kayak gini guys gampang guys selamat mencoba ya salam dari channel stari aluminium semoga rezeki kita dilancarkan amin ya robal alamin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba 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 selamat mencoba